Ya tidak lupa sampai di rumah Bapak Selamat Santoso, dia masih mengecek lagi kelengkapan serta kondisi unit kendaraan setelah pengecekan di garasi tempoh hari. Memastikan unitnya masih segar bugar dan setelah kita melakukan pengecekan keseluruhan. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Hendra Bagol, di channelnya seputar otomotif dan seputar jual beli mobil. Di video kali ini, kita sedang melakukan pengecekan CRP 2008. Yang 24cc, mobil ini berkapasitas pesin K20A, kalau tidak salah. Mohon dikoreksi di kolom komentar. Dan ini pembeli dari Demak. Setelah melakukan pengecekan tadi, sekarang tinggal menunggu negosiasi harga. Mudah-mudahan nanti terjual dengan mulus, dengan lancar, tidak ada halangan suatu kendala apapun. Dan ini masih melakukan pengecekan di bagian interior. Unit ini sendiri kita buka harga senilai Rp120 juta nego di tempat. Namun setelah Pak selamat mengecek mobil, rupanya ada kekurangan sedikit yang luput dari pengecekan kita ya. Di antaranya lampu depan, sebelah kiri, serta stop lamp atau lampu rem sebelah kiri juga. Dan itu langkah lebih baiknya dilakukan atau disampaikan di depan atau sambil negosiasi harga. Jadi, ketika kita menemukan kekurangan, segera kita layani atau kita perbaiki segera dengan pelayanan terbaik kita di garasi. Dan mudah-mudahan terjual. Oke, dua hari berlalu setelah pengecekan selamat ke garasi. Jadi, kita saatnya untuk pengantaran unit ke kediaman beliau di Kabupaten Demak. Setelah negosiasi kemarin, unit ini jadi dan sudah kita perbaiki semua. Honda CRP 24cc. Seperti ini kondisi di bagian interiornya. Kilometer berjalan sekitar 80 kilometer. Sudah menempuh jarak sejauh 80 kilometer. Dan kondisi kakek-kakek juga masih terlihat cukup nyaman. Serta cukup stabil di jalan raya dan berhubung jauh dari kudus ke Demak. Kurang lebih sekitar 30 kilometer ke tempat kediaman pas selamat. Jadi, terus saksikan video ini sampai selesai. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Supaya tidak ketinggalan info unit terpopuler, teristimewa yang familiar di garasi kami. Atau bisa juga follow Instagram saya, at Bedra Bagel. Untuk mengetahui stok apa saja yang sudah ready di garasi kami. Ya, tidak lupa sampai di rumah Bapak Selamat Santoso. Dia masih mengecek lagi kelekatan serta kondisi unit kendaraan setelah pengecekan di garasi tempoh hari. Untuk memastikan unitnya masih segar-bugar dan setelah kita melakukan pengecekan keseluruhan. Dan untuk menuju ke rumah kediaman Pak Selamat Santoso, saya ditemani ownernya Rizky Motor berserta kapal-kontok tim. Untuk pengantaran unit ini, tepatnya di dekat Jalan Lingkar ya, Kabupaten Temat. Sudah kita lihat mobil ini, 2400 cc. Dengan ukuran ban juga terlihat masih cukup tebal. Lampunya juga masih bening, setelah kita lihat kondisinya. Yang sebelah sini juga masih bening. Ban yang sebelah sini juga masih tebal. Overall, ban ini semuanya, kalau saya persentase di angka 87 persen ketebalan bannya. Untuk bodi juga bolus, tidak ada luka-luka. Nah, bagi kalian yang penasaran terjual di harga berapa CRP ini, ini dia kwitansinya. Terjual di harga Rp 117.500.000. Sudah plus bonus isi ulang oli, ganti oli ya, maksudnya tab oli. Dan untuk kalian yang masih memburu CRP, tenang saja. Jangan khawatir, riski motor tidak kehabisan stok. Masih ada lagi unit CRP Gen 3 atau CRP pulus, yang ini tahun 2007. Kita bisa bedakan melalui pelek yang sangat mencolok dengan CRP yang kemarin terjual ke Pak Selamat. Dan jangan lupa juga kita update stok. Di sini ada Cielo, tahun 97. Di sampingnya ada Mercy. Yang biru itu Etheos Falco 2014. Dan sebelah Mercy itu yang silver, ada Toyota Rush. Nah, untuk CRP ini langsung saja kepoin harganya di link deskripsi. Di link WhatsApp saya di deskripsi. Atau bisa langsung DM-DM di Instagram atau bisa diramaikan juga di kolom komentar. Dan di belakang Cielo ada JAS RS 2009. Dan untuk teman-teman. Nah, ini di sebelahnya ada City Car dari Daihatsu, yaitu Aila X Elegant. Silahkan bisa ditanyakan bagi yang mau bertanya di kolom komentar. Cukup sekian vlog dari saya, Hendra Bagul. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.